Rusia kembali mengumumkan kemajuan di medan perang. Sebelumnya, Rusia mengklaim berhasil mencegat 9 rudal Storm Shadow buatan Inggris. Kondisi itu membuat keuntungan bagi pasokan Rusia lantaran maju sejauh 11 km di garis depan. Ada pun pasokan Rusia berada setidaknya 3 km ke dalam pertahanan musuh yang berada di daerah Dubias. Tak puas dengan Storm Shadow, Rusia kembali mencegat 5 roket HIMARS buatan Amerika Syarikat. Saat itu, rudal kiriman pemerintah Joe Biden sedang berada di langit Kransi Liman. Kelima roket itu hendak menyerang namun berhasil dipukul mundur oleh pasokan Rusia. Bahkan, tiga dari roket tersebut berhasil ditembak jatuh pasokan Moskow. Rintetan keberhasilan itu pun disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Igor Konashenko. Ia juga mengatakan bahwa Rusia berhasil menumpas habis sekira 80 tentara Ukraina selama beberapa hari di Kransi Liman. Tak hanya itu, Igor Konashenko mengklaim 17 kendaraan udara tak berawak yang dibinakan pasokan Ukraina Pukulut dihancurkan. Igor Konashenko mengatakan kemampuan pertahanan udara mencegat 5 roket dari sistem roket peluncuran ganda di Mars. Selain itu, mereka menghancurkan 17 kendaraan udara tak berawak Ukraina.